Lewat video ini, saya akan mereview fungsi radar dan float switch dengan cara mengganti sensor radar pada pengkabelan kontrol pompa air ini menggunakan float switch. Saklar radar terdiri dari normally open melalui terminal A1 dan A2, sedangkan bagian normally close melalui terminal B1 dan B2. Pada posisi terminal A1 dan A2, dalam kondisi normal kontak saklar masih terputus. Ketika saklar saya tarik dengan benang, kontak terhubung, sementara fungsi pada terminal B1 dan B2 adalah kebalikannya. Selanjutnya saya juga cek pengetesannya melalui multitester untuk fungsi yang sama antara radar dan float switch. Saat pelampung saya naikkan, jarum menunjukkan ke posisi 0, dan ketika pelampung saya turunkan, jarum pada multitester menunjukkan ke posisi 1. Maka dari itu saya akan gunakan kabel yang berwarna biru dan coklat untuk fungsi yang akan ditempatkan di dalam tandon. Untuk mengikuti secara detail rangkaian pengkabalan pompa air manual otomatis ini, Anda bisa klik link di atas. Untuk mengikuti cara pemasangan float switch, Anda juga bisa ikuti link video cara pengawatan kontrol pompa air menggunakan float switch yang Anda bisa cek di pojok kanan atas. Saya pasang kabel float switch yang berwarna biru dan coklat ke antara terminal netral dan terminal S0 WLC. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikkan saklar MCCB ke posisi on. Terlihat indikator pilot lem merah menyala. Kemudian saya geser saklar selektor ke posisi auto. Saya angkat float switch sebagai simulasi air kosong di dalam tangki sehingga membuat posisi float switch ke bawah. Saya angkat elektroda E1 dan E2. Terlihat pompa air padam sebagai simulasi sumber air habis di dalam sumur. Ketika kapasitas air terisi kembali di dalam sumur, dengan simulasi elektroda E2 dan E1 saya cemplungkan ke wadah. Maka terlihat pompa air menyala kembali dan demikian seterusnya. Demikiannya review fungsi radar dan float switch untuk fungsi yang sama pada kontrol pompa air. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.